Oke dan ini hasilnya teman-teman ya Sapuannya bersih merata Tanpa ada jamur-jamur, tanpa ada kerak-kerak Oke weaver lama Kembali berfungsi seperti baru Seperti apa cara pemasangannya, simak dan tonton Terus videonya berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel kami Channel Gampur Labis, pada video kali ini Kita akan mengganti karet wafer Ini ya teman-teman ya Karet wafer kaca Mobil nih, kaca depan Ini yang sapuannya sudah tidak terlalu bagus Ketika dijalakan Itu seperti ada ngembun-ngembun Di bagian luar ya Ternyata itu bukan ngembun Tapi adalah sapuan dari wafer Yang karetnya sudah mulai aus ya Sudah mulai usang Oke kita akan buka dulu ya Kita akan lepaskan dulu Caranya ini Mudah sekali ya, kita tinggal dorong Seperti ini Dorong ke belakang Untuk membukanya Seperti ini Lalu lepaskan Nah Hati-hati ya ini Hati-hati ini jangan sampai jatuh berbalik ke bawah Nah jangan sampai seperti itu Ini bisa pecah ini Kacanya jadi Untuk Jaga-jaga Untuk safety, keamanan Kita taruh disini Lab ya Ataupun kain Kita kasih disini Lap ya Apa saja Yang pasti kalau kita tidak sengaja jatuh Ini masih aman seperti ini ya Tuh Oke Kita biarkan aja disitu Nah sekarang kita akan tangani yang ini ya teman-teman Kita akan perbaiki yang ini Oke teman-teman Hanya perlu membeli karetnya saja ya Ini Karet ininya saja yang bagus Ini karet wifernya yang bagus Jadi kalau teman-teman Budgetnya terbatas Mungkin cara ini bisa diikuti oleh teman-teman Oke Kita ke bawah Oke Seperti ini ya Ini Nah Seperti ini Kita Ini kan ada penguncinya ya teman-teman Ada penguncinya ini satu Sementara disini tidak ada penguncinya ya Di paling ujungnya nih Nih Dia Bebas bergerak ya Ketika kita tarik Dia akan Tertarik juga Ketika dilepaskan Dia akan Keluar ya Tuh Dia bergerak ya Untuk semuanya ini Untuk cengkeramannya ini Nah disini ada penguncinya teman-teman Caranya Teman-teman tinggal tarik saja Ini tinggal Tekan Lalu tarik disini ya Tarik Atau dikeluarkan dulu Untuk pengaitnya ya Karetnya ini Ini Keluarkan dulu Masukin dulu ke situ Lalu tarik Nah Seperti ini Lalu tarik Seperti itu Nah Jadi teman-teman Tinggal Ganti untuk karetnya saja Hati-hati ya Ini untuk kawatnya nih Untuk kalengnya ini Jangan sampai dibuang ya Karena ini akan dipakai lagi disini Di frame yang lama ini Ya Oke Tinggal kita Persiapkan Untuk karet yang barunya ya Teman-teman Ini Seperti ini Ini ada 20 inci Ataupun 50 cm Ya Ini cocok sekali Ini pas ya Untuk paper yang depan Oke Yang lama kita buang dulu ya Nanti tertukar Oke Tinggal Kita masukin yang barunya ya Teman-teman Harganya juga murah ya teman-teman ya Untuk Untuk sebuah karet ini ya Yang panjangnya 50 cm Jika teman-teman Terlalu panjang Bisa digunting ya teman-teman Oke Kita akan masukkan ke dalam sini ya Yang barunya ya Kita akan masukkan untuk karet Untuk kawatnya dulu ya Kita masukin ke dalam sini Yang paling belakang Set Nah seperti ini Satu Ditahan ya teman-teman ya Ditahan Dan kita akan masukin untuk yang sisi sebelahnya Masukin Dan kita urut Tarik ke belakang Nah Pegang Ini sudah ada kiri kanan dua-duanya Lalu kita urut seperti ini Kita sesuaikan ke alurnya Oke Nah Seperti ini Nah perhatikan teman-teman ya Disini Nah disini ada penguncinya Nah Bila kan tuh ya Ada pengunci karetnya disini Sementara yang ujung sebelah sini Tidak ada ya teman-teman Langsung saja Dia tidak ada penguncinya Jadi caranya teman-teman Kita masukin yang paling bawah ini Ini kan begini Kita masukin yang paling bawah ini ya Dari sini Seperti ini Kita masukin Karena ini tidak ada penguncinya Nah Seperti ini Nah Terus sampai ke Penjepit yang paling ujung Oke Terus seperti ini Ya bagi teman-teman yang budgetnya terbatas Untuk persiapan musim hujan Ini mungkin bisa diikuti Tulah teman-teman ya Caranya seperti ini Mudah Ini Sampai yang paling ujung Nah Ini kan sudah Sudah mentok ya Tinggal kita lihat yang paling bawahnya Nah Disini ada penguncinya Ada karetnya Teman-teman tinggal tarik saja ini Ya Tinggal tarik saja seperti ini Tarik Kita sesuaikan dengan Yang atasnya Oke Nah Nah Seperti ini ya Sampai dia terkunci di atas Oke Dan ini tidak akan bisa ditarik Untuk kawatnya Kecuali dia Dari sini Ini ada penguncinya juga ya Tuh Dia tidak akan tertarik Untuk kawatnya Jadi kuat dan kokoh Sudah selesai seperti itu Nah Ini terkunci Dan ini pun terkunci Seperti itu ya Nah Mudah ya teman-teman Modalnya paling 10 ribu Ya untuk Ganti karet yang ini Untuk Avanza Yang lama itu Panjangnya 50 cm Dan 40 cm ya Untuk Yang lama Oke Seperti itu ya teman-teman Kita akan pasang lagi ke Kacanya Oke Kita akan pasang lagi ya Ini yang tadi di Tutup Tetap seperti ini ya Takutnya loncat Takutnya jatuh ke bawah Lalu kita masukin untuk Lalu kita masukin untuk Kuipernya ke sini Nah Seperti ini Untuk yang atasnya Lalu kita tinggal dorong ke atas Seperti ini ya Sudah Masuk Sudah Untuk cara pemasangannya Nah Selesai Seperti itu ya Cara pemasangannya Lalu kita akan Pakai lagi Oke Wafer sudah baru lagi Untuk karetnya Oke Untuk frame nya Kita menggunakan Frame yang lama Seperti itu ya Tuh Ini persiapan untuk Musim hujan teman-teman ya Oke Mudah-mudahan membantu Mudah-mudahan Bermanfaat Jika teman-teman suka Dengan videonya Silahkan like dan subscribe Untuk channelnya Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk mengaktifkan Tombol notifikasinya Loncengnya Untuk mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kami Oke Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton